Halo semua, jadi kali ini aku bikin masker yang super duper simple banget Nah sekarang aku pengen liatin caranya Oke, pertama-tama siapin bahan sisaan Kemudian loyang Dan loyang ini kebetulan ukurannya 26,5 Jadi agak lebih gede, setengah senti ya Kita larisin gitu, ditandain Supaya lebih gampang nanti pada saat menggunting Oke, kalau sudah kita gunting semuanya secara rata Pastikan kamu menggunting pada garis yang sudah kamu tandain tadi Nah, for your information ya Ini kalian bisa bikin masker ini dari bahan-bahan sisaan atau baju yang sudah gak kepake Nah, kalau sudah kita lipat sisi buruknya di bagian terluar Karena itu bagian yang akan kita jahit Kemudian kita lipat lagi dan baru disitu kita gunting Kita jadi dua Setelah digunting, lebarin lagi Terus kalian tempel bagian buruknya, bagian buruk kain itu harus ada di bagian luar Kemudian jahit bagian yang melengkung saja Put your hand in mine Kalau sudah selesai di jahit, pastikan benang-benangnya kalian buang dulu Kemudian sisi yang terjahit tadi, satukan Jadi garis jahitnya itu dibalik ya Kemudian pastikan semuanya rapi dulu Lalu siapkan karet Saya menggunakan karet dengan ukuran 2 mm Sepanjang 30 cm Masukkan ke bagian dalam Karena bagian dalam itu adalah sisi baiknya kain Pastikan tidak mengerut ya Terima kasih telah menonton Nah jahit Tapi sisakan sekitar 5 cm di bagian tengah Supaya menjadi bukaan pada saat ngebalik si kainnya Nah pada saat menjahit ini Terjadi kesalahan karena saya menjahit seluruh Sisinya itu harusnya tadi disisain 5 cm ya Jadi akhirnya saya buka kembali dan saya jahit ulang Tapi di video ini saya tidak lihatkan Pas menjahit ulangnya Nah ini adalah ketika bukaan yang 5 cm sudah ada Kemudian kita balik bagian sisi buruknya Kita balik ke bagian dalam Nah kalau sudah rapi Yang 5 cm tadi yang terbuka Kita stitch seluruhnya Sekeliling si maskernya Kita stitch semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah jadi Buang benang-benang yang tersista di bagian-bagian yang masih ada disitu Begitu jadi deh! Gampang banget kan? Selamat mencoba ya! Ini gampang banget loh!